Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini Di sore hari kebetulan Anginnya sangat kentang Kelontengan bersuara Agak keras karena terpahan angin yang amat sangat kentang Situasi hari ini Udara amat sangat dingin Dan kehidupan pun dibalut dengan Halo Suasana yang sangat dingin Membuat kita bengong yang berada di emberan rumah Situasi hari ini bersama Dhamma Dan istri Maheswari Suasana yang amat dingin Kita mencoba Berakrab-akrab dengan angin yang agak Apa? Agak keras terpaannya Semoga hari ini kita bisa Berakrab-akrab dengan angin yang dingin Suasana yang amat-amat sangat dingin Seperti berada kita di suasana puncak dieng Sangat dingin Buyuran hujan dari langit Membuat kita Semakin bersyukur kehadirat Allah Butiran mas putiran mas putih yang dari langit ini Membuat kita semakin bertafakur kepada Allah Semoga Butiran-butiran indah ini Akan mencerahkan kehidupan Akan menumbuhkan kehidupan Aksi nyata bersama Dhamma Ini dia nama Namamu siapa? Namamu siapa? Nama siapa? Namamu siapa? Malu dia Baik Dasar sangat dingin Mengalir Menyentuh Poli-poli kulit Dan Merambah semua kehidupan yang ada di bumi Semuanya adalah misteri Allah Yang hembusannya amat sangat kencang Membuat Suasana peradaban kehidupan Penuh dengan dinamika rasa Penuh dengan Situasi yang sangat-sangat indah Ini dia Ya Tanggualah Guzman Sama Danestri Maheshwari Ya Baik Masih bersama Gem Yusuf Amtos Sastro Demojo Channel Di langit sana Langitnya putih Ya Mendungnya putih Ya Kemudian Tersurahlah air hujan dari langit Satu kata kuncinya Kita bertafukur Bahwa Hidup Memang Penuh dengan misteri Hanya Allah yang tahu Kenapa hujan itu diturunkan Dari langit Kenapa hujan yang lalu hadir saat ini Buat berkah Oh iya Bagus Iya Ketika hujan itu menjadi berkah Hadir di dalam Kehidupan dunia Maka hujan ini akan menumbuhkan Kehidupan Akan menumbuhkan Eksistensi tanaman Menumbuhkan Segala macam Tanaman pangan Juga tertumbuhan Semoga kita senantiasa Dalam keberkahan yang nyata Kehidupan yang nyata Tak ada kata kuncinya Ketika kita tafukur Kita terus bersyukur Kemudian yang kedua Air hujan ini turun di Buminya Allah Meresap di Dalam pori-pori Bumi Ya Meresap di dalam Pori-pori kehidupan Sehingga hujan Terus menerobos Ya Terus menerobos Di dalam Kedalaman bumi Menjilma Menjadi Mata air Di dalam tanah Menjilma Menjadi Sumber air tanah Semoga kita semuanya Selalu Bisa mensyukuri Hujan-hujan tersebut Ada juga Hujan yang Senantiasa Membuat Kebaikan Dan keberkahan Di dunia ini Sementara Kita cermati Guntur Menggelegar Di angkasa Sana Menunjukkan bahwa Betapa kuasa Allah Dengan segala Titahnya Segala Listriknya Segala kehidupannya Semesta ini Ada kandungan-kandungan Listrik Yang hanya Allah Yang tahu Kilatan-kilatan Indah ini Menjadikan Dunia ini Seperti Ya Sangkar Yang penuh Misteri Dunia ini Dipenuhi Dengan berbagai Tanaman Yang penuh Misteri Semoga kita Senantiasa Dalam kebaikan Dan keberkahan Yang nyata Itulah Faktanya Dan itulah Realitanya Sekali lagi Selalu Kita bersyukur Kehadirat Allah Mensyukuri Apapun yang Terjadi Terima kasih Kawanku Jangan lupa Terus bersyukur Dan bertafakuh Bersyukur Kebesaran Allah Kebesaran Datma Yang membuat kita Senantiasa Bahagia Terima kasih Hatensinya Terus Menyukuri Setiap peristiwa Yang hadir Di sekitar kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Damah Oke Assalamualaikum Semoga Sakses Senantiasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati